5 tips biar Wifi-mu gak di-hack sama tetangga Katanya tips yang kemarin itu gak ampuh, Jeh Jadi sekarang aku bakalan kasih tau 5 cara biar Wifi-mu itu bisa lebih aman Pertama, disable WPS Caranya, kamu masuk ke webconfig routernya, terus ke menu wireless dan pilih WPS Pastikan WPS-nya itu disable ya Yang kedua, kamu bisa sembunyiin Wifi-nya Kemudian wireless setting dan unchecklist atau matikan enable SSID broadcast ya Dengan cara ini, Wifi kamu gak bakalan bisa di-scan sama orang Terus kalau misalkan mau nyambungin ke HP-nya gimana? Ke menu Wifi di HP-mu, terus add network Terus masukin nama Wifi dan password Wifi-nya dan save Jadi yang bisa connect cuma kamu yang tau nama Wifi dan password-nya aja Lanjut yang ketiga, kamu bisa blokir perangkat yang connect ke Wifi-mu Ke menu wireless, terus ke menu wireless statistik Nah ini semua adalah perangkat yang connect ke Wifi-mu Klik aja deh nih, dah tuh gak bakalan bisa connect lagi dia Yang keempat, kamu bisa gunain sistem whitelist Apalagi tuh Jadi kalau whitelist, hanya perangkat yang didaftarin aja yang bisa connect ke Wifi Beda sama sistem blacklist, yaitu blokir perangkatnya Ke menu wireless Mac filtering, disini ada dua opsi Yang pertama ini buat blokir Dan yang kedua, cuma perangkat yang didaftarin aja yang bisa connect Add new Masukin MAC address perangkatnya, terus kasih deskripsi dan save Nah itu dia beberapa cara biar Wifi-mu gak di-hack lagi sama tetangga Kalau misalkan masih bisa dijebol, yaudah deh ikhlasin aja Hitung-hitung kita sedekah sama kau Miss Queen Tapi coba deh pake cara terakhir Ganti nama Wifi-mu jadi yang nyolong semuanya bisulan Atau ada saran nama Wifi lagi biar tetanggamu kena mental Sampai jumpa di video selanjutnya